Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Solih-solihah silahkan mencari empat yang nyaman dan kondusif Agar kalian bisa fokus menyimak video pembelajaran ini Dari awal sampai akhir video ya Bagaimana kabar solih-solihah semua di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya Bagi ucapkan terima kasih untuk solih-solihah semua Yang sudah mengerjakan tugas evaluasi dengan disiplin, tepat waktu, dan jujur Nah solih-solihah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Kita awali dulu dengan membaca basmala bersama-sama ya Bismillahirrohmanirrohim Solih-solihah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap silahkan dipersiapkan buku dan alat tulisnya ya Simak dan perhatikan baik-baik video pembelajaran berikut ini Tolih-solihah masih ingat kekalian dengan tangga satuan luas Ya tangga satuan luas itu terdiri dari 7 tangga yang diawali oleh kilometer kuadrat atau kilometer persegi Kemudian hektometer kuadrat atau hektometer persegi Dekameter kuadrat atau dekameter persegi Meter kuadrat atau meter persegi Desimeter kuadrat atau desimeter persegi Sentimeter kuadrat atau sentimeter persegi Dan milimeter kuadrat atau milimeter persegi Setiap turun satu tangga itu dikali dengan 100 Karena pangkatnya ada 2 Kemudian kalau naik satu tangga ke atas Berarti dibagi dengan 100 Kemudian ada satuan luas yang sama Yaitu hektometer quadrat atau hektometer persegi dengan hektar Sama dengan hektar Selanjutnya ada dekometer quadrat Itu sama dengan R Ya Diingat-ingat ya saling-saling Nah kalau kita sudah belajar tangga satuan luas Ada juga tangga satuan volume Bagaimana cara untuk mencari atau mengkonversi satuan volume dari satuan yang berbeda Nah itulah yang akan kita belajar pada hari ini Materi kita pada pertemuan hari ini adalah Masalah mengenai satuan volume Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini Setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat menyelesaikan masalah Yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan volume yang berbeda dengan benar Sebelum kita masuk ke materi aplikasi dari satuan volume Kita harus tahu dulu Tangga satuan volume Sama seperti tangga satuan luas Tangga satuan volume juga memiliki 7 anak tangga Nah dimulai dari kilometer kubik Untuk pangkat 3 ini disebut sebagai kubik ya Kemudian hektometer kubik Ada dekameter kubik Meter kubik Desimeter kubik Sentimeter kubik Dan yang terakhir ada mili meter kubik Nah yang harus kalian ingat Jika tangganya turun 1 berarti dikali seribu Jika naik maka dibagi dengan seribu Ingat ya Kalau turun kali seribu Kalau naik dibagi seribu Nah yang harus kalian tahu Selain ada satuan-satuan seperti yang ada di tangga Ada juga satuan yang lain Yaitu ada liter Liter itu sama dengan desimeter kubik Sedangkan untuk cc dan mili liter Itu sama dengan sentimeter kubik Nah agar kalian paham lagi Akan bu guru berikan contohnya ya Yang pertama 0,25 liter Sama dengan titik-titik sentimeter kubik Nah ingat liter itu sama dengan desimeter kubik Maka dari desimeter kubik ke sentimeter kubik Itu naik atau turun? Ya turun Berarti kalau turun 1 tangga Berarti nanti 0,25 Kita kalikan dengan seribu Karena dikali Berarti nanti komanya mundur ke belakang Sebanyak 3 langkah Arti 1,2,3 Nah untuk bagian yang kosong Jangan lupa diberi koma ya Nah untuk bagian yang kosong Kita beri 0 Maka menjadi 250 sentimeter kubik Jadi 0,25 liter itu sama dengan 250 sentimeter kubik ya Selanjutnya 1,25 mili liter sama dengan titik-titik liter Nah ingat mili liter itu sama dengan sentimeter kubik ya Maka sedangkan liter itu sama dengan desimeter kubik Berarti dari sentimeter kubik diubah ke desimeter kubik Dari sentimeter kubik ke desimeter kubik naik atau turun ya? Ya naik Karena naik berarti nanti dibagi seribu Berarti 1,25 dibagi seribu Nah karena dibagi seribu Maka nanti komanya maju sebanyak 3 langkah 1,2,3 Kita kasih koma Nah untuk bagian yang kosong Kita beri 0 Maka sama dengan 0,00125 liter Ya jadi 1,25 itu sama dengan 0,00125 liter Ingat-ingat ya Nah selesai lihat sekarang Simak Kemudian di contoh soal dari aplikasi satuan volume ya Putih ya mempunyai persediaan minyak goreng 0,75 meter kubik Suatu hari digunakan untuk memasak 135 desimeter kubik Berapa liter minyak goreng yang belum terpakai? Nah bisa kita lihat disini ya Ada 0,75 meter kubik Jadi mula-mula ada 0,75 meter kubik Nah tujuan kita akan dibuat ke betul liter Maka 0,75 meter kubik ini Kita ubah satuannya menjadi liter Maka liter itu sama dengan desimeter kubik Berarti dari meter kubik ke desimeter kubik itu turun ya Berarti dikali seribu Maka 0,75 meter kubik sama dengan 0,75 dikali seribu Maka komanya mundur 3 langkah ya Hasilnya adalah 750 liter Selanjutnya digunakan untuk memasak minyak gorengnya Sebanyak 135 desimeter kubik Nah karena sudah desimeter kubik Buat ke liter berarti desimeter kubik kan sama dengan liter Berarti 135 desimeter kubik itu sama dengan 135 liter Selanjutnya yang ditanyakan adalah berapa liter minyak goreng yang belum terpakai Berarti banyaknya minyak goreng yang belum terpakai Yaitu jumlah atau banyaknya minyak goreng pertama Atau mula-mula dikurangi dengan minyak goreng yang digunakan untuk memasak Maka 750 liter dikurangi 135 liter Hasilnya 565 liter Jadi dapat kita simpulkan Minyak yang belum terpakai adalah 565 liter Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua Materi yang mencukup sama yaitu aktivasi seruan kolom Kolom bak penampung air 1,4 meter kubik Bak penampung air tersebut sudah berisi air sebanyak 732 liter Berapa liter air yang harus ditambahkan agar repot air penuhu? Kita lihat disini mula-mula bak penampung airnya berkolom 1,4 meter kubik Hal yang ditanyakan itu berapa liter? Berarti 1,4 meter kubik ini kita ubah menjadi liter Liter itu sama dengan desimeter kubik Berarti 1,3 meter kubik ke desimeter kubik itu naik atau turun ya? Ya turun Kalau turun berarti disalurkan dengan seribu Berarti 1,4 dikali seribu Hasilnya adalah 400 liter Nah setelah itu ternyata digunakan Airnya itu sudah terisi sebanyak 732 liter Nah karena yang ditanyakan liter Berarti kita sudah tidak perlu untuk mengubah satuannya ya Berarti 732 liter sama dengan 732 liter Nah yang ditanyakan Air yang harus ditambahkan agar repotnya penuh Berarti kita kurangkan dari 1,4 meter kubik Yaitu 1400 liter dikurangi 732 liter Hasilnya 668 liter Jadi jumlah air yang harus ditambahkan adalah 668 liter Paham ya? Sorry-sari-sari Nah untuk contoh ke alih selanjutnya Masih materi aplikasi satuan dulu Ibu membeli sebotol sirup berisi 5 liter Sirup tersebut digunakan oleh ibu untuk campuran minuman sebanyak 750 cc Sisa sirup ibu adalah titik-titik mililiter Maka untuk nil sekannya yang pertama kita ubah dulu Ada 5 liter ya 5 liter kita ubah ke mililiter Masih ingat liter itu sama dengan satuan apa ya? Ya desimeter kubik Sedangkan mililiter yaitu sentimeter kubik Maka dari desimeter kubik ke sentimeter kubik Naik atau turun ya? Ya turun Turun sebanyak satu tangga Karena turun satu tangga berarti dikali seribu 5 x 5 liter sama dengan 5 x seribu Nah 5 x seribu rasanya 5 ribu 5 liter itu sama dengan 5 ribu mililiter Selanjutnya ada 750 cc Nah ingat cc itu sama dengan cm kubik sama dengan mililiter Arti 750 cc itu sama dengan 750 mililiter Nah yang ditanyakan adalah sisa sirup ibu Arti sisa sirup ibu sama dengan Kolum mula-mula dikurangi Kolum yang digunakan untuk campuran liman Berarti sisa sirup ibu sama dengan 5 ribu dikurangi 750 Hasilnya 4.250 mililiter Jadi dapat disimpulkan Sisa sirup ibu adalah 4.250 mililiter Nah selesai lihat itu tadi pemaparan materi dan contoh soal Mengenai konversi satuan volume Kesimpulan kita pada pertemuan hari ini Tadi kita sudah belajar tentang tangga satuan volume ya Kemudian perlu diingat Desimeter kubik itu sama dengan liter Sedangkan untuk cm kubik sama dengan cc Sama dengan mililiter Jangan lupa jika turun tangga Maka dikali seribu Sedangkan kalau naik tangga Maka dibagi seribu Untuk komanya ada 3 lekukan ya Selisal lihat pesan efektif dari ibu guru Jangan lupa untuk salat tepat laku Merojaah setiap hari Mengerjakan tugas dengan disiplin Jujur dan bertanggung jawab ya Selisal lihat alhamdulillah materi kita Padahal pertemuan hari ini sudah selesai Untuk mengakhiri pertemuan hari ini Kita akhiri dengan dibaca Alhamdulillah bersama-sama yuk Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Terima kasih soal-soal ya semua Sudah antusias dan fokus Untuk menyilap video pembelajaran hari ini Semoga materi yang guru sampaikan hari ini Dapat bermanfaat untuk kita semua Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya